selamat menikmati shopeepartner nah seperti ini ya ada sedikit informasi kemudian untuk affiliate biasa bisa dapat bonus 3 kali lipat dan juga 2 kali lipat dari influencer dan affiliate jadi ada perbedaan ya soalnya jika kesulitannya pun beda untuk shopeepartner itu dia harus buat konten original dan ada produknya seperti itu seperti ini komisinya skema komisi baru nanti oktober 2022 komisi penjualan sampai 10% cuman ada batasannya bonus 3 kali lipat untuk shopeepartner dan 2 kali lipat untuk influencer dan juga affiliate skemanya seperti ini untuk yang lama itu untuk shopeepartner ya yang lama itu dapat 4% kemudian untuk pengguna baru dapat 10% dan maksimal Rp50.000 kemudian di skema baru itu rata 10% dan maksimal Rp50.000 untuk shopeepartner atau affiliate jadi 5% cuman ya seperti ini cuman tetap pada nominal maksimal Rp10.000 jadi mungkin ada perbedaan dikit aja sih seperti itu ya jadi tanggapannya gimana teman-teman apakah merasa dirugikan atau semakin untung nanti kita lihat aja di bulan oktober simulasinya seperti ini ya simulasinya untuk pengguna yang mau beli ini yang shopeepartner toko A 10% untuk pesanan dari produk yang dipromosikan toko A komisi 10% untuk pesanan dari toko yang dipromosikan juga toko B 2% dari pesanan yang dipromosikan untuk affiliate dan influencer seperti ini 5% semua ya 1% dari toko yang tidak dipromosikan nah maksimumnya seperti ini juga ada lihatnya teman-teman juga dapat emailnya kalau nggak salah baju hitam toko A 10% x 150 ribu jadi dapat 15 ribu itu untuk yang partner kalau nggak salah ini kemudian untuk yang influencer dan affiliate seperti ini 5% ya jadi cuma dapat 4 ribu kalau harga produknya 80 ribu seperti itu jadi teman-teman bisa menentukan apa strateginya untuk promosi dan jangan lupa untuk buat kolam buat kolam serta update informasi-informasi yang lainnya tetap gunakan cara-cara yang baik jangan gunakan cara-cara yang buruk seperti itu halal yang kita cari itu yang halal jangan sampai cuma ngejar komisi kita melakukan cara-cara yang dilarang dalam syariat dan juga dilarang dalam hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu semoga bermanfaat